Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 2.3 matematika kelas 7 SMP ini adalah lanjutan dari nomor 1 sampai nomor 5 jadi ini kita akan bahas nomor 6 sampai dengan nomor 10 nomor 6 tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut A himpunan A sepeda motor mobil truk jadi S-nya atau semestanya adalah bisa kita sebut kendaraan kemudian B himpunan B sama dengan jeruk apel mangga durian jadi kalau kita lihat ini adalah bisa buah-buahan atau nama-nama buah C2468A S-nya bisa kita ambil bilangan genap bisa juga tambahkan bilangan genap lebih dari ini bisa hapus ini karena yang ada di sini bilangan genap berarti S-nya adalah bilangan genap kemudian D impunan negatif 4 negatif 3 negatif 2 ini bisa kita tulis bilangan bulat ini hilang genapnya karena semua yang ada di sini termasuk adalah bilangan bulat nomor 7 gambarlah diagram Venn dari beberapa pernyataan berikut jadi ini A dulu A adalah himpunan dan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 jadi bilangan ganjil itu adalah 1 3 5 7 dan seterusnya tapi karena yang diminta di sini lebih dari 1 berarti 3 5 7 dan kurang dari 8 nah jadi kalau kita gambarkan semestanya pertama-tama kita gambar ini bersegi panjang baru di sini kita tulis S menunjukkan semesta kemudian pada lingkaran A ini kita tulis lingkaran A ini ini lingkaran A yang merah kita isikan anggota-anggotanya 357 baru di luarnya kita isi dengan bilangan ganjil A 11 9 7 dan seterusnya S 13 dan seterusnya kemudian B B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10 jadi ini kalau kita tuliskan ini anggota-anggotanya 2357 sedangkan semestanya adalah bilangan bilangan prima nah jadi kita tulis disini pada lingkaran merah adalah himpunan B baru kita tuliskan anggota-anggotanya 2357 kemudian di luarnya ini adalah semua bilangan prima B adalah himpunan huruf vokal sedangkan semestanya adalah huruf abjad latin jadi kalau kita lihat C nya ini berarti A I U E O jadi buat kita lingkaran C disini kita kasih C disini baru anggota-anggotanya A I U E O sedangkan di luarnya ini adalah yang konsonan semua huruf dan semua huruf yang belum ditulis di lingkaran merah ini nomor 8 berdasarkan bilangan diagram Venn berikut nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya kita mulai A dulu himpunan S himpunan S berarti semua yang ada di segi 4 ini jadi 1 ini S nya adalah 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 5 6 nah itu adalah S nya kemudian A nya A nya berarti yang ada di lingkaran A yaitu ini B ya A anggota-anggotanya yang ada di lingkaran A itu adalah 1 dan 2 kemudian C himpunan B berarti semua yang ada di lingkaran B atau warna hijau ini berarti 1 2 3 4 sudah ada di sini 1 2 3 4 D himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B A yaitu 1 dan 2 berikutnya himpunan D yang anggota menjadi anggota A dan B berarti semua ini 1 2 3 4 karena anggota-anggotanya diminta anggota A dan anggota B himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B berarti tidak ada di lingkaran A dan tidak di lingkaran B E ini berarti 5 dan 6 G himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A berarti 1 dan 2 himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A jadi yang menjadi anggota A disini ini G G himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B berarti 3 dan 4 oh ini tadi yang hanya menjadi anggota A ini adalah kosong jadi sini kita hanya tulis himpunan kosong yang nomor 9 gambarlah diagram V apabila S bilangan caca kurang dari 13 nah ini sudah S nya caca berarti mulai 0 sampai dengan 12 himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 7 1 2 3 4 5 6 dan B bilangan asli lebih dari 6 berarti 7 8 9 dan kurang dari 10 C nya bilangan asli ganjil kurang dari 10 berarti 1 3 5 7 9 sekarang kita gambar diagram V nya pertama-tama kita cari dulu 2 himpunan yang saling beririsan misalnya ini A dan C nah ini yang beririsannya adalah 5 3 ada 3 di sini dan 1 nah jadi kita antara himpunan A lingkaran A dan C ini kita saling kasih baku ikat seperti ini warna merah dan warna hijau lalu di tengahnya beririsan yaitu kita tulis 1 3 5 yang ada di A dan ada di C kemudian kita lihat lagi apalagi yang beririsan di sini B dan C B dan C di sini beririsan yaitu yang ada di sini delapa 99 dan 7 nah jadi gambar C dan gambar B juga kita saling baku ikat seperti ini lalu irisannya di tengahnya ini kita tuliskan irisannya yaitu 7 dan 9 nah sesudah kita gambarkan irisan masing-masing kita kembali tulis anggota-anggota himpunan A yang belum ditulis himpunan A di sini yang belum ditulis yaitu 2 4 6 kita tulis di luarnya ini tadi irisan ini begitu juga himpunan B yang belum ditulis yaitu 8 nah kita tuliskan di luar dari irisan ini tapi masih ada lingkaran di lingkaran B kemudian C C di sini sudah tidak ada karena sudah tertulis semua di sini di lingkaran C ini coba lihat 1 3 5 7 9 sehingga di sini nya kosong kemudian di luarnya yang belum ditulis ini misalnya 10 ini ini masuk himpunan A jadi 10 11 12 itu yang belum ditulis itu semua ditulis di luar daripada lingkaran ini jadi 10 11 12 9 oh 9 sudah nah itu yang tidak ada di sini semua kita tulis di luar guru mengadakan 4 orang siswa menugas 4 orang siswa untuk menuliskan himpunan bilangan yang kurang dari 10 isan hanya menuliskan yang bilangan prima ayat menuliskan bilangan bulat positif menuliskan bilangan ganjil positif dan ia menuliskan bilangan yang genap positif buatlah keempat siswa itu mengerjakan tugasnya apa persamaan dan perbedaan tugas keempat siswa itu jadi pertama-tama yang mereka tuliskan semestanya itu adalah bilangan bulat perbedaan tugas dari keempat siswa tersebut adalah anggota himpunan iksan ini adalah karena bilangan prima berarti 2357 Haiyan dia bilangan asli kurang dari 1234 sampai 9 kemudian Neni adalah satu ini bilangan ganjil yang kurang dari 11 dan Mia adalah 2468 dia adalah bilangan genap persamaan dari keempat siswa tersebut adalah semua anggota merupakan bilangan bulat positif yang kurang dari 10 itulah pembahasan kita mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati